Seorang mahasiswa kedokteran di kota Semarang, Jawa Tengah ditangkap polisi usai melakukan pencurian sebuah mobil bilik temannya yang terparkir di area rumah sakit. Kepada petugas, pelaku berdali jika aksi pencurian yang dilakukannya hanya sekedar iseng. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat berjalan kaki menyeberangi jalan dokter Cipto Semarang menuju area parkir mobil rumah sakit Panti Wilasa. Tidak berselang lama, mobil jenis Fortuner terlihat meninggalkan lokasi. Pelaku mencuri mobil tersebut milik MJ yang tidak lain merupakan teman koasnya di rumah sakit Panti Wilasa, Semarang. Petugas kepolisian dari Polrestabes Semarang yang melakukan penyelidikan kemudian menangkap pelaku di kosnya di daerah Semarang beserta juga barang bukti mobil hasil curian. Di hadapan petugas tersangka berdali jika aksi pencurian mobil yang dilakukannya hanya sekedar iseng dan tidak direncanakan. Pelaku juga mengaku tidak berniat memiliki ataupun menjual mobil milik korban. Sementara itu, Kasatres Krimpol Restabes Semarang menyebut aksi pelaku sudah direncanakan. Hal ini terbukti bahwa pelaku sengaja menduplikat kunci mobil milik temannya. Ini adalah prologisnya sendiri bahwa pelaku bersangka dengan korban ini ada hubungan-hubungan terkait dengan pertemanan. Karena persangka ini, apas nama Morito Aldo ya, ini umur 23 tahun yang tersangkutkan ini juga statusnya adalah mahasiswa. Yang sedang melaksanakan koas, ya, sedang melaksanakan koas di rumah sakit. Tadi koas di Rasa, sehingga kalau sudah ada hubungan pertemanan dengan korban, pada waktu korban melaksanakan koas di rumah sakit tersebut, untuk kunci mobil fortuna dan mobil water. Dan persangka ini sudah mempersiapkan dengan membeli kunci fortuna yang sudah ada, tapi dalamnya tidak merawat persangka ini.